Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat Maksa Surba Khususnya untuk kelas 7 Pada pertemuan hari ini Bumifta akan menjelaskan Kaitannya dengan Otonomi daerah Namun Anak-anak sebelum kita memulai Pembahasan kaitannya Dengan otonomi daerah Marilah kita membaca Doa sebelum belajar A'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya Warasullah Robbizidani ilma Warasukni fahma Wajalni min oibadika Solihin Amin ya robbal alamin Anak-anak bungta pada hari ini Akan menjelaskan Kaitannya dengan Apa itu otonomi Apa itu daerah Nah Nanti kalau digabungkan Artinya apa Otonomi daerah itu Sebelumnya Bungta akan Membacakan Kaitannya dengan Kompetensi dasar Yang akan kita capai Pada pertemuan hari ini Nah yang pertama adalah Mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggal Dalam kerangka NKRI Yang kedua Mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggal Dalam kerangka NKRI Ada pun tujuan Pembelajaran Pada pertemuan hari ini Yang pertama Siswa diharapkan dapat menyebutkan Dasar hukum Tentang otonomi daerah Yang kedua Siswa dapat menjelaskan Pengertian dari Otonomi daerah Yang ketiga Siswa dapat menjelaskan Apa saja Asas otonomi daerah Beserta Pengertiannya Nah sebelumnya Bungta akan menjelaskan Pengertian Otonomi Mungkin anak-anak pernah dengar Otonomi daerah Dalam Sebuah media masa Nah disini Otonomi itu Berasal dari Dua kata anak-anak Yakni Auto Dan Nomos Nah ini berasal dari Bahasa Yunani Kalau auto Itu artinya adalah Sendiri Jadi Perorangan Kalau nomos Itu kaitannya dengan Aturan Atau undang-undang Nah Kalau digabungkan Dari Dua kata ini Berarti Otonomi itu adalah Aturan Atau undang-undang Sendiri Nah Maksudnya seperti apa Bu Setelah ini Akan Bungta Jelaskan Maksud dari Otonomi itu Seperti apa Definisi dari Otonomi Dan daerah Kalau Otonomi Itu adalah Kewenangan Untuk Mengatur Sendiri Atau Kewenangan Untuk Membuat Aturan Guna Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Jadi Kalau Disimpulkan Pengertian Dari Otonomi Ini adalah Kewenangan Untuk Mengurusi Kepentingannya Sendiri Nah Itu Artinya Otonomi Yang Dibuat Oleh Mandiri Atau Sendiri Sedangkan Daerah Ini adalah Kesatuan Masyarakat Umum Yang Mempunyai Batas-batas Wilayah Jadi Kalau kita Membicarakan Kaitannya Dengan Daerah Pasti Ada Kaitannya Dengan Batas-batas Wilayah Tertentu Nah Kalau Disimpulkan Otonomi Daerah Itu Berarti Kewenangan Sendiri Yang Dimiliki Oleh Daerah Untuk Mengurusi Urusannya Sendiri Tanpa Campur Tangan Dari Negara Indonesia Misalnya Seperti Itu Jadi Tidak Dicampuri Oleh Yang Pusat Pemerintahan Pusat Disini Bungta Menjelaskan Kaitannya Dengan Dasar Hukum Otonomi Daerah Ini Ada Empat Poin Anak-anak Yang Ada Kaitannya Dengan Otonomi Daerah Atau Pemerintahan Daerah Yang Pertama Adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Jadi Ada Yang Namanya APBN Ada Yang Namanya APBD Kaitannya Dengan Anggaran Daerah Atau Anggaran Pendapatan Negara Yang Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerahnya Yang Ketiga Ketetapan MPRRI Nomor 15 MPR 98 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Yang Terakhir Ketetapan MPRRI Nomor 4 MPR 2000 Mengenai Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jadi Ini Kaitannya Dengan Dasar Hukum Otonomi Daerah Yang Ada Dalam Undang-Undang Dan Ketetapan MPR Adapun Asas Otonomi Daerah Itu Ada Tiga Anak-anak Yang Pertama Adalah Asas Desentralisasi Yang Kedua Adalah Asas Dekonsentrasi Yang Ketiga Adalah Tugas Pembantuan Nah Kita Akan Menjelaskan Poin Yang Pertama Dulu Kaitannya Dengan Asas Desentralisasi Mungkin Anak-anak Pernah Dengar Sentral Itu Berarti Terpusat Nah Kalau Ada D-nya Berarti Tidak Terpusat Asas Desentralisasi Berarti Tidak Terpusat Oleh Pemerintah Pusat Nah Disini Bumta Jelaskan Artinya Adalah Penyerahan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Otonom Jadi Oleh Pemerintah Pusat Ini Diserahkan Kewenangannya Kepada Daerah Misal Seorang Presiden Menyerahkan Kepada Bupati Atau Wali Kota Diserahkan Berarti Diserah Jabatkannya Untuk Melaksanakannya Nah Yang Melaksanakan Siapa Yakni Pemerintah Daerah Yang Kedua Asas Dekonsentrasi Pelimpahan Kalau tadi Diserahkan Berarti Pemerintah Pusat Tidak Ikut Campur Tangan Kaitannya Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Sedangkan Asas Dekonsentrasi Ini Hanya Dilimpahkan Saja Pelimpahan Mewenang Pemerintah Oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Jadi Diberikan Tetapi Masih Diawasi Pemerintah Pemerintah Pusat Artinya Dari Dekonsentrasi Sedangkan Poin Yang Ketiga Tugas Pembantuan Ini Penugasan Dari Pemerintah Pusat Kepada Daerah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Nah Jadi Kaitannya Dengan Otonomi Daerah Ini Ada Tiga Asas Anak-anak Dimana Pemerintah Daerah Boleh Melaksanakan Tanpa Campur Dangan Dari Pemerintah Pusat Seperti Dalam Pengertian Asas Desentralisasi Tadi Tetapi Pemerintah Daerah Juga Memiliki Asas Dekonsentrasi Yang Masih Diawasi Oleh Pemerintah Pusat Dan Ada Asas Tugas Pembantuan Ini Anak-anak Yang Hanya Membantu Pemerintah Pusat Dalam Menjalankan Pemerintah Hanya Jadi Hanya Membantu Saja Sifatnya Berasal Dari Pusat Dan Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Nah Disini Ada Lima Daerah Di Indonesia Yang Menyandang Status Otonomi Khusus Atau Istimewa Otonomi Khusus Ini Berarti Dihususkan Ada Kewenangan Khusus Yang Diakui Dan Diberikan Kepada Daerah Khusus Untuk Mengatur Dan Mengurusi Kepentingan Masyarakat Setempat Menurut Prakarsa Sendiri Berdasarkan Aspirasi Dan Hak-hak Dasar Masyarakat Nah Ini Ada Beberapa Daerah Yang Dihususkan Karena Memiliki Ciri Khas Tertentu Yang Dianggap Memiliki Keistimewaan Anak-anak Nah Daerah Mana Saja Disini Akan Bungu Kita Gambarkan Yang Pertama Adalah Di Nanggro Aceh Darussalam Nah Biasa Disingkat Dengan NAD Disini Mengapa Disebutkan Sebagai Daerah Khusus Atau Daerah Istimewa Karena Pemerintahan Aceh Menghargai Kebudayaan Islam Yang Kental Dengan Sareat Islam Dipergunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Di Aceh ini Anak-anak Ada Hukum Islam Yang Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Misal Disini Bungu Contohkan Dalam Gambar Disitu Ada Yang Melakukan Penyelewengan Atau Penyimpangan Sehingga Dihukum Campu Nah Ini Kan Ada Di Aturan Agama Islam Dan Yang Kedua Ini Adalah Gambar Seolah Satpol PP Yang Melakukan Razia Bagi Bagi Orang Muslim Yang Tidak Memakai Jilbab Atau Busana Muslim Jadi Disana Ada Apa Namanya Razia Kaitannya Dengan Seorang Wanita Yang Tidak Memakai Baju Muslim Sesuai Dengan Syariat Islam Nah Kalau Disini Mungkin Satpol PP Hanya Menggerebek Pedagang Kaki Lima Ya Nah Tetapi Di Aceh Ini Ada Razia Kaitannya Dengan Baju Yang Tidak Semestinya Nah Yang Kedua Ini Adalah Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Mengapa Kok Dijadikan Daerah Khusus Karena Sebagai Ibu Kota Negara Pusatnya Dalam Sebuah Pemerintahan Dimana Presiden Juga Ada Di sana Meskipun Mau Digantikan Ibu Kotanya Di Daerah Lainnya Yang Kedua Adalah Daerah Istimewa Yogyakarta Atau Disingkat Diy Nah Disini Disebut Daerah Istimewa Karena Bentuknya Seperti Kerajaan Atau Keraton Anak-anak Memiliki Sultan Yang Sekaligus Menjadi Raja Dan Gubernur Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Jadi Meskipun Diy Ini Memiliki Kesultanan Tetapi Orang-orang Di Yogyakarta Juga Menganggap Bahwasannya Bentuk Negara Itu Tetap Kesatuan Yang Dipimpin Oleh Seorang Presiden Dimana Sultan Raja Dan Gubernur Yang ada Di Yogyakarta Itu Tetap Harus Taat Pada Peraturan Pusat Yang ada Di Jakarta Seperti Itu Anak Dan Yang Keempat Dan Kelima Ini Adalah Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Rangka Kesetaraan Dan Keseimbangan Dengan Kemajuan Provinsi Lain Nah Dimana Disana Sangat Kayak Akan Apa Namanya Kesenian Terus Tempat Pariwisata Yang Sangat Indah Sekali Karena Masih Asri Dan Alami Makanya Disebutkan Sebagai Daerah Yang Dihususkan Anak-anak Nah Mungkin Itu Yang Bisa Bum Minta Sampaikan Untuk Tugas Hari Ini Silahkan Anak-anak Mencari Contoh Dari Asas Otonomi Daerah Tadi Ada Tiga Asas D Konsentrasi Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Silahkan Kalian Berikan Contoh Seperti Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Menyangkut Asas Tersebut Jadi Silahkan Mencari Satu Contoh Dari Satu Asas Tersebut Jadi Ada Tiga Asas Berarti Ada Tiga Contoh Sekian Yang Bisa Buntas Sampaikan Semoga Bermanfaat Anak-anak Silahkan Tugasnya Dikumpulkan Di GC Ditulis tangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikumpulkan Dikumpulkan Dikumpulkan